Intro Kita melakukan pengawasan, kita melakukan pembinaan terus menerus kepada dia terus mengawasi pendampingan pengawasan kita lakukan terus Ketika menyerahkan bantuan modal dan alat usaha kepada pelaku usaha di kota Jayapura Wali kota Jayapura Ben Hur Tomimano berharap penyeluruhan bantuan bahan dan alat usaha bagi pelaku usaha Dapat pengawasan dan pembinaan yang rutin oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM kota Jayapura Kita melakukan pengawasan, kita melakukan pembinaan terus menerus kepada dia terus mengawasi pendampingan pengawasan kita lakukan terus Hingga rambut yang talinggar akan lurus, lurus saat ini dia akan berhasil Kalau tidak kita melakukan pendampingan, kita melakukan pengawasan, dia akan talinggar lagi kembali Dia berhasil Seperti kita buat garam di laut Ketua Dekranasda kota Jayapura, Kristin Mano mengatakan Untuk tahun 2022, bantuan bahan dan alat diberikan kepada 146 pelaku usaha di kota Jayapura Yang semuanya bersumber dari dana hibah pemerintah daerah Dalam rangka ulang tahun kota Jayapura tetapi juga program kerja Dewan Karajina Nasional daerah kota Jayapura Kami memberikan 146 mamah atau pembinaan bapak pengusaha yang mendapatkan bantuan Dan untuk Dekranasda kota sendiri, kami sudah lebih dari seribu orang ataupun seribu pelaku usaha yang kami beri bantuan Dan setiap tahun itu kami punya program kerja yang rutin kami berikan kepada para pelaku usaha ini Jadi pelaku usaha ini terdiri dari mau-mau pembuat noken, ikan asar, dan yang lain-lainnya Selama 10 tahun memimpin di kota Jayapura, sekitar 6.000 pelaku usaha telah menerima bantuan peralatan dan bahan kerajinan Dengan jenis usaha yang bervariasi Yang kesemuanya itu merupakan pengrajin orang Papua yang ada di kota Jayapura Melvin Respamanggori Noken Live melaporkan Selamat menikmati